selamat pagi selamat pagi berdoa mulai cukup selesai pertemuan minggu lalu Bung Kostia sudah menyampaikan KD menelaah struktur pada teks deskripsi masih ingat ya masih ingat ya kalau masih ingat boleh menganggukan kepalanya dan di awal ini boleh langsung unmute ya semuanya ya karena biar tidak ramai tidak pising begitu ya nanti kalau ada waktu kita diskusi nanti bisa untuk dinyalakan mikrofonnya sebenarnya sudah disampaikan oleh Bung Kostia bagaimana struktur dari teks deskripsi bisa dilihat caratan atau buku paketnya silahkan dibuka kembali kalau di buku paket halaman 20 kita mengulas sedikit karena nanti ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini struktur teks tanggapan deskripsi ada tiga bagian ya ini yang pertama bagian identifikasi bagian awal mengidentifikasi apa objek dari teks deskripsi tersebut pada bagian yang kedua adalah deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian dari teks deskripsi menjelaskan objeknya ya kemudian yang ketiga adalah simpulan atau kesan jadi kalau ada di teks deskripsi itu bagian yang ketiga itu harus ada simpulannya atau kesannya kesan kita itu dari objek yang kita sampaikan itu apa ya jadi ada tiga bagian jadi setelah saat nanti kalau kalian belajar untuk menuliskan teks deskripsi tiga bagian itu bisa kalian tuliskan kalian tuangkan dalam tiga paragraf paragraf pertama identifikasi paragraf yang kedua adalah deskripsi bagian paragraf yang ketiga adalah simpulan atau kesan nah karena kalian sudah belajar mengenai struktur teks deskripsi hari ini kita akan belajar bersama pada menelah nah kita lihat dulu ya kita siapkan dulu slide-nya iya bisa diperhatikan ya di layar ya terlihat di layar kalian mas dan mbak terlihat sudah terlihat boleh menganggukkan kepala ya berarti tandanya terlihat ya disini boleh ya sudah menyajikan kita belajar kompetensi dasar 3.2 apa ini KD 3.2 disini adalah menelah struktur dan unsur kebahasaan nah sama ya dengan materi yang kemarin persamaannya itu pada KD-nya 3.2 dan sini yang minggu lalu yang menerangkan strukturnya hari ini di bagian ya unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek objeknya masih sama pada teks deskripsi yakni sekolah tempat wisata tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah tentunya adalah teks deskripsi yang kalian dengar atau yang dibaca lanjut ya apa saja yang kita pelajari pada menelah bahasa pada teks deskripsi ada sembilan mas dan mbak di buku paket ada tapi disini bulunya memberikan ringkasannya ya memberikan rinciannya sedikit saja ya nanti akan dijelaskan sedikit demi sedikit yang pertama adalah kalimat perincian yang kedua disini ada cerapan panca indera ya kemudian yang ketiga kata dasar kata dasar apa adalah kata dasar yang huruf pertamanya adalah KPTS nah nanti kita akan bahas yang keempat adalah sinonim mungkin kalian pernah mendengar di SD apa itu sinonim sinonim itu persamaan kata nah di SMP ini kalian belajar lagi sebenarnya pembelajarnya sudah pernah di SD kemudian di SMP lebih pada pendalaman materinya lanjut yang kelima adalah kata depan kata depan kata kuncinya itu ada empat kata depan yang digunakan kata depan di ke dari pada kemudian yang keenam adalah kata khusus tujuh kata depan di dan penggunaan huruf kapital yang kedelapan adalah majas yang kesembilan pilihan kata bervariasi nah ini kalian cermati kita mempelajari hari ini menelah bahasa pada teks deskripsi ada sembilan poin yang akan kita pelajari nah sekarang kita bahas satu persatu kalimat perincian kalimat perincian pada teks deskripsi ada kalimat ibuku orang yang baik ini contoh-contoh yang sedang kita bahas ini ada di teks yang ada di buku paket ya kalau kalian sudah membaca teks deskripsi yang di buku paket insyaallah kalian bisa mengikuti dengan baik boleh ulangi lagi ya kalimatnya adalah ibuku orang yang baik ini kalimatnya kemudian kalimat perinciannya seperti apa dijelaskan bahwa kalimat perinciannya ibuku orang yang baik baiknya seperti apa dijelaskan dia berusaha menolong semua orang dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja jadi ada kalimat yang namanya kalimat perincian adalah merinci merinci itu menjelaskan lagi ibuku orang yang baik adalah bagian kalimat yang umum bentuknya umum kemudian diperinci dipersempit baiknya seperti apa baiknya adalah menolong semua orang baiknya seperti apa dia ramah ibu ini ramah baiknya seperti apa lagi ibu ini kalau bertukur kata sangat lembut sekali kepada siapapun lanjut ya yang kedua adalah carapan panca indera disini ada kata panca indera berarti dalam pembahasan tek deskripsi ini panca indera adalah berkaitan dengan panca indera yang dimiliki oleh manusia yang pertama di bagian tabel kolom yang pertama disini ada seolah-olah kita melihat berarti disini ada panca indera yang berhubungan dengan mata indera penglihatan contoh kalimatnya pantai panjang dengan pasir putih disini kalimatnya pantai panjang bukan nama pantai panjang bukan ya tetapi pantai yang panjang dengan pasir putih nah kita seolah-olah itu bisa melihat kalau kita berada di pantai yang posisirnya panjang itu terdapat pasir yang putih kita bisa membayangkan mungkin kita melihat gambar kita bisa membayangkan oh kita bisa melihat bahwa pasirnya itu berwarna putih nah disini kata kuncinya adalah pasir yang berwarna putih pasir putih disini cerapan panca inderanya adalah seolah-olah kita melihat kemudian bagian yang tengah seolah mendengar ada kalimat debur ombak pantai terdengar berirama nah disini adalah panca inderanya adalah seolah mendengar berarti indera pengendengaran telinga ya kata kuncinya adalah terdengar berirama karena berhubungan dengan panca indera pendengaran berarti disini kita seolah-olah mendengar bahwa deburan ombak yang ada di pantai ini suaranya ini berirama ada iramanya begitu jadi seolah-olah berirama dentumannya kemudian deburannya itu ada iramanya jadi tidak hanya lagu saja ternyata debur ombak ini kita seolah-olah mendengarkannya seperti berirama kemudian bagian yang ketiga atau sisi kolom yang ketiga paling kanan ya seolah merasakan ada kalimat udara sangat terasa segar nah ini sebenarnya jelas sekali udara itu yang kita rasakan segar berarti ini adalah seolah-olah kita merasakan panca indera indera perasa yang kita rasakan adalah rasa udara yang segar kata kuncinya adalah terasa segar insya Allah udah ya pada bagian kedua ini cerapan panca indera berhubungan dengan panca indera manusia kalau dicontohkan berarti seolah-olah kita melihat berarti panca indera penglihatan seolah mendengar berarti indera pendengaran seolah merasakan berarti panca indera perasa lanjut yang ke tiga nah ini kata dasar kemudian disini juga KPTS mulia tadi dia sudah menyampaikan disini adalah kata dasar ada suatu kata yang huruf pertamanya adalah huruf K T T S ya kata dasar yang huruf pertamanya itu diawali dari huruf-huruf keempat huruf tersebut nah kenapa dibahas dari kata dasar KPTS ini nah ini kita contohkan ada kalimat pantai karimung jawa sungguh memesona disini ada kata memesona di blok bal ya warna hitam di blok nah ini yang akan kita telah penulisan kata telahnya adalah kata memesona itu kata dasarnya adalah pesona yang dalam kurung itu diperhatikan ya pada telah penulisan kata kemudian mendapatkan awalan sebenarnya itu ada pembelajaran afiksasi afiksasi itu umbuhan banyak sekali sebenarnya pembelajarannya disini boleh sedikit saja yang mengulasnya disini ada awalan awalannya men kata pesona diberi awalan men kemudian diperhatikan disini huruf P luluh luluh itu hilang luluh itu lesap luluh itu luruh ya menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P itu maka menjadi hilang atau luluh pesona P nya hilang jadi memesona jadi tidak ada kata mempesona tidak ada dalam kaidah kebahasaan memang seperti itu semua kata yang berawalan me ya tapi khusus yang awalannya adalah K P T S hanya empat huruf tersebesar saja berlakunya itu akan luluh kemudian ada kata kunci yang lainnya selain huruf PK PTS ini yang luluh yang seperti apa lagi kalian cermati dari kata tersebut huruf keduanya adalah vokal vokal huruf vokal itu A I U E O itu huruf vokal kebetulan disini kata persona huruf keduanya adalah E berarti vokal nah ini beda kalau kita membahas kata kritik nah saya contohkan kritik kemudian mendapatkan awalan kanya tidak hilang karena huruf yang kedua adalah konsonan maka akan tetap mengkritik ada mulai paham kalau huruf keduanya vokal maka luruh tetapi kalau huruf keduanya konsonan selain A I U E O maka penulisannya tetap kata kritik walaupun huruf pertamanya adalah K mendapatkan awalan menjadi tetap mengkritik begitu ya insyaallah nanti kalau kalian sudah mulai menulis kalian belajar banyak membaca insyaallah tahu lebih dalam lagi perbedaannya lanjut ya yang ke empat sinonim ya tadi boleh menyampaikan sinonim kalau mungkin kalian pernah mendengar sinonim disini adalah persamaan kata disini ada kata indah indah ada sinonimnya atau persamaan kata lainnya adalah elo permai molek disini bulia menyarankan kalau kalian androidnya dikurangi gamesnya salah satunya sebenarnya kalian bisa mengunduh KBBI secara online di playstore nya ada disini kita belajar kalau misalnya kita belajar tentang persamaan kata bisa melihat di KBBI kata indah nanti akan melihat indah itu ada kata apa saja yang maknanya sama disini dicontakan kata indah sinonimnya adalah elo permai molek lalu kalimatnya bagaimana kalau diterapkan pada kalimat pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elo 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 itu kan indah ya elo itu bisa dikatakan sesuatu yang molek cantik bisa seperti itu tapi kata-kata tersebut tidak sembarangan diletakkan pada setiap kalimat jadi kata elo ini lebih pas atau lebih tepat ketika dimasukkan pada kalimat yang berhubungan dengan pemandangan gitu kalau kata indah kan sudah biasa ya digunakan pada sebuah kalimat lanjut yang kelima adalah kata depan kata depan kata kuncinya adalah empat yang digunakan di dari pada ke nah disini ada kalimat drama tarikolosal area dipentaskan di area monas bu disini ada dua kata yang ada di-nya dipentaskan di area luh kata depannya yang mana nah kata depan itu kata kuncinya adalah cara penulisannya dipisah nah ini bulia dan buku setia mungkin ya mengamati kalau pembelajaran di kelas masih banyak siswa yang tata tulisnya belum bisa membedakan mana awalan dengan kata depan nah disini bulia lebih menerapkan ke kata depannya terlebih dahulu kalau kata depan kata kuncinya adalah ada kata di bisa dari bisa pada bisa ke kemudian penulisannya dipisah ya dan biasanya kata di ini digunakan pada menunjuk suatu tempat nah berarti disini kata depannya adalah di area kata dipentaskan bukan kata depan tetapi berupa awal lain gitu ya mulai bisa dipahami kalau kata depan penulisannya dipisah lanjut yang ke enam kata khusus kata khusus disini ada elok molek cantik menawan menakjubkan memesona yang sebenarnya kata-kata ini sebenarnya maknanya itu sama tetapi istilahnya penempatannya pada kalimat itu berbeda katakanlah disini mau mengatakan objeknya adalah cinta cinta sungguh menakjub wajahnya menakjubkan kan tidak pas ya alangkah lebih pasnya cinta wajahnya cantik nah beda sebalapun maknanya disini sama tetapi dalam penggunaan pada sebuah kalimat kata-kata yang digunakan itu harus dipilih nah dari kata khusus elok molek cantik menawan menakjubkan memesona ini ada kata umumnya kata umumnya adalah indah lanjut ya ini yang kedua disini ada kata umumnya melihat kata umumnya melihat berarti kita sesuatu yang dilakukan oleh pandangan kita kata khususnya apa melihat dengan cara menonton ya kan melihat dengan cara menyaksikan memandang mengamati ya itu adalah kata khususnya kata umumnya adalah melihat lanjut ya yang ke tujuh kata depan dan huruf kapital ada dua kolom disini yang pertama adalah tempat disini ada kata dilombok ditoraja perhatikan ini adalah tempat tadi bulia sudah menyampaikan penulisan kata depan ya biasanya kata depan digunakan pada atau menunjuk pada suatu tempat penulisannya dipisah nah sekarang kita bandingkan dengan arah ini tempat ini arah di bagian barat rumah tongkonan berbeda ya penulisannya beda judulnya apa disini kita menelahnya menelah kata depan dan huruf kapital ini sama-sama kata depan tetapi penulisannya berbeda perbedaannya dimana kalau tempat di sepasi lombok kata lombok adalah nama tempat maka menggunakan huruf kapital di to raja di sepasi to raja huruf T adalah kapital karena nama tempat lalu bagaimana dengan arah di bagian barat rumah karena bagian barat ini bukan nama tempat hanya menunjukkan sebuah arah suatu arah maka penulisan huruf B disini tidak kapital nah ini yang membedakan gulia ulangi lagi ya kalau tempat menggunakan huruf kapital kalau hanya segedar menunjuk pada sebuah arah tidak menggunakan huruf kapital begitu ya perbedaannya lanjut yang ke delapan mendaftar kalimat bermajas nah ini tentang majas apa ini sebenarnya majas majas adalah cara melukiskan dengan jalan menyamakan melukiskan sesuatu dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang lainnya dan dalam majas ini dalam kalimat majas ini ada hiasannya ya membandingkan satu dengan yang lainnya contoh angin laut mengelus wajah membandingkannya dimana disini adalah angin laut kemudian membandingkan dengan wajah apa ada angin laut mengelus wajah nah ini membandingkan bahwa angin laut ini seperti perilaku manusia yang bisa mengelus wajah yang artinya sebenarnya angin laut disini hembusannya sangat lembut terasa di wajah sangat seperti orang mengelus jadi hembusannya sangat lembut maka kalimat bermajasnya adalah angin laut mengelus wajah kemudian kata yang digunakan adalah kata-kata kiasan mengelus itu kiasan bukan makna yang sebenarnya contoh majas yang kedua bagai air mengalir tenang tetapi sangat dalam perbandingannya disini kata perbandingannya kata kuncinya adalah bagai berarti bagai air kalau dilihat di orang itu kok diam saja tetapi ternyata dia pintar ini dicontohkan pada majas bagai air air itu tenang tetapi sangat dalam kalau yang nomor satu angin laut mengelus wajah kata kuncinya pada kata mengelus wajah kalau pada kalimat yang kedua bagai air mengalir tenang disini adalah kata bagai kuliah ulangi lagi kalimat bermajas majas disini adalah membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya melukiskan sesuatu dengan cara membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya lanjut yang sembilan atau yang terakhir pilihan kata bervariasi nah ini kata-kata yang digunakan sebelahnya sudah menyampaikan ya pada poin ke berapa tadi sinonim ya sudah menyampaikan ke sinonim bahwa tidak semua kata walaupun sinonimnya itu banyak tetapi tidak semua kata bisa dimasukkan pada satu kalimat nah ini kita belajar disini kata bervariasi pilihan kata bervariasi kita harus pintar-pintar untuk memilih kata ya kata kan banyak sekali kita memilih satu kata yang bisa digunakan pada suatu kalimat yang cocok nah ini ada kata indah elok permai molek kemudian kalau kalimatnya adalah pantai indah nan permai kata permai disini bisa menggambarkan suatu keindahan dari pemandangan maka menggunakan pantai ini lebih cocok keindahannya ini dimunculkan dengan kata permai coba kalau kita contohkan pantai indah nan cantik kurang pas ya kurang mengimajinasi kurang mendeskripsikan bahwa pantai itu suasananya itu permai indahnya kurang kalau kata cantik lebih kepada objeknya adalah manusia tadi Bule sudah mencontohkan wajah wajah sinta cantik nah beda kalau wajah sinta permai ya kan beda artinya tidak masuk di pendengaran kita juga tidak terasa nyaman nah ini harapannya untuk pembelajaran kita kali ini menelaah bahasa pada teks deskripsi kalian mulai bisa mempelajari mulai mendalami materi bagaimana cara menelaah bahasa pada teks deskripsi mbak Anissa ada yang mau dilanjutkan boleh siap minta tawang ya mas dan mbak tansipannya berapa ya alhamdulillah sudah 155 semoga yang 155 ini bisa mendengarkan penjelasan dari bulia ya walaupun nanti insya Allah kami saya dengan Bukustia pasti akan selalu share ya share hasil PTT nya ya kemudian insya Allah hari ini ada tugas karena untuk dua minggu ini kita sudah belajar kelengkapan dari KD 3.2 nah untuk waktu ini silakan kalian boleh mengajukan pertanyaan kita diskusi untuk beberapa menit ke depan kita diskusi boleh melalui kolom chat ya agar tidak terlalu ramai ya silakan kemudian jangan lupa untuk presensi ya menuliskan nomor absen kemudian nama dan absen kalian jangan lupa ya karena apa beliau mengingatkan kembali bahwa presensi kalian ini juga menunjukkan kedisiplinan nilai kedisiplinan kalian ya aduh apa ini ya yuk kita belajar ya jadi chat ini digunakan untuk komunikasi pembelajaran jadi kalau selain pembelajaran jangan chat di kolok ini ya komentar ya yuk silakan ada yang baru absen ya semoga ini bukan karena baru datang tetapi karena mungkin lupa semoga kita besok-besoknya kalian jangan terlalu sering lupa bayangkan kalau sering lupa jadi hilang ingatan lupa banyak hal bingung sendiri ya jadi kalau pagi-pagi kita harus semangat pagi semangat sehat niatkan dengan baik ya dalam kondisi apapun kita harus belajar untuk berpikir positif karena apa ketika kita berpikir positif kepada orang lain sebenarnya kembali ke kita diri kita sendiri positifnya ke diri kita sendiri ya Mas Mbak Bulia masih menunggu diskusi pertanyaan dari kalian sudah mulai paham untuk materi hari ini untuk menelaah bahasa Insya Allah sebenarnya masih mudah materinya Mas dan Mbak kalian cermati satu persatu dari poin 1 sampai dengan 9 ini belum ada pertanyaan harapan kami kalian tidak bertanya itu karena paham bukan karena bingung ya Mbak Anissa ini ini 10 menit mau selesai otomatis ya 10 menit lagi ya Mas Mbak silahkan untuk berdiskusi atau ada yang ingin berbicara ada yang ngobrol dengan mulia tapi ngobrolnya tapi ngobrolnya adalah tentang pembelajaran bahasa Indonesia hari ini materinya adalah menelaah coba minta tolong Mbak Anissa untuk Keza saya ingin di Keza Putri Normela Dewi minta tolong speakernya dinyalakan mau kemana Keza di sini kan tampilan wajah-wajah kalian dia kan bisa melihat Bu Anissa bisa melihat jadi ada yang tersenyum terlihat ada yang bingung terlihat ada yang mengantut lihat ada yang menjawab aduh apa ya mikir apa ya itu kok tidak dapat uang saku ya tidak sekolah ya kapan pandeminya berakhir apa kabar Keza Putri Normela Dewi kelas 7F ya sudah mulai memahami pembelajaran hari ini untuk menelaah teks deskripsi menelaah bahasa ya sudah bisa memahami Insya Allah sudah bisa ada pertanyaan ada pertanyaan bukan karena malu-malu ya semoga bisa benar-benar memahami ya Keza ya tidak ada pertanyaan ingin menanyakan apa boleh paham 9 poin dari menelaah bahasa ada 9 paham Insya Allah Insya Allah Insya Allah ya semuanya ya oh ya ini boleh di anut lagi ini ada yang bertanya kelas 7G Aisyah ya materi PTS materi PTS nanti hari ini kita membahas untuk menelaah dulu mas dan mbak kalau PTS itu materi yang sudah kita pelajari itu yang digunakan untuk PTS ya sampai besok batas akhirnya begitu kemudian ini chattingan tadi beliau sudah menyampaikan ya ini coba hasiko disini ya mas dan mbak chattingan kalian nama kalian itu terekam semuanya disini kalian mau chatting apa ini terekam disini jadi mohon dengan ya coba kalian disiplin bahwa disini chattingannya hanya untuk media pembelajaran bukan yang curhat-curhat yang lainnya yang sebenarnya tidak penting untuk disampaikan dalam pembelajaran ini ada yang bertanya dari Hasna Uliya kelas 7G apa yang dimaksud sinonim kata sinonim tadi beliau sudah menyampaikan beberapa kali mungkin kalau kalian di SD sudah pernah mendengar sinonim adalah persamaan kata ya ada kata elo ada kata cantik gitu ya kemudian itu persamaan persamaan kata yang maknanya sama tetapi kata-kata yang maknanya sama belum tentu bisa digunakan pada satu kalimat tadi beliau sudah menyampaikan kalau objeknya orang sinta sekarang jangan sinta ya kalau iklannya iklan citra sinta itu digambarkan cantik yang lainnya saja siapa ya kaira contohnya kaira saja kaira wajah kaira terlihat cantik nah kalau misalnya dari kata sinonimnya cantik itu kan molek permai ya tadi ya kalau kaira wajahnya terlihat permai itu kan tidak pas ya walaupun maknanya sama bukan ya tetapi bisa menggunakan kata cantik nah sedangkan kata permai digunakan pada suatu keindahan yang berhubungan dengan Allah gitu dijelaskan lagi ditekankan lagi bahwa sinonim adalah persamaan kata Vanessa lagi mikir apa Vanessa Salma agak melamun ya kayak Rahel ini kalau pelajaran saya dia majab gitu ya kalau disapa senyum ya Rahel ya nah iya kalau senyum kan tidak apa-apa senyum itu kan sedekah ya senyum kepada saudaramu adalah sedekah gitu contohkan kata dasar dengan huruf K yang luluh nah tadi boleh ya mencontohkan kata kritik tidak luluh pintar ini keras pertanyaannya kata dasar yang depannya bisa luluh apa Ibu Kustiah kata dasar K tadi kan saya menyampaikan kalau K kritik kalau mendapatkan awalan meng jadinya kan tetap mengkritik karena huruf keduanya adalah soalnya adalah Kail 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 nah ini bukan Kaila ya Kail bukan Kaila ini Kail Kail itu tahu Kail alat Kail tahu nak Kail Dinda tahu Dinda Aurea Aura Aurea Dinda Aura 7E tahu Kail meng tambahkan awalan meng tidak ada kata mengkail mengail 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 mengaitkan kait 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 saya lihat di KBBI kata kait kait ya kait kait ini kalau di KBBI itu artinya bisa besi ya kan ukuran jarak baris pada kaitan kait kait atau tarik dengan nah ini artinya banyak sekali kait huruf keduanya adalah A oh ya betul kait kalau ditambahkan meng awalan meng jadi meng mengait bukan mengkait nah tadi yang buku setia kail boleh kalian kok lihat di apa namanya KBBI kail nah disini adalah sekerat kawat yang wujudnya bergerak digunakan untuk menangkap ikan ya kemudian coba buku setiaan tadi yang kait kail kail artinya oke kawat-kawat yang ujungnya berkait dan tajam di gudang untuk menangkap ikan bisa atau pancing ya kalau kail tadi kan karena huruf keduanya A maka luluk ya jadi mengail ya ini ya nanti bisa dilihat di KBBI melihat dengan buku setia itu HP-nya itu HP-nya untuk ya KBBI kenapa kita membuka HP kita membuka sumbernya karena kita butuh sumber yang valid ya begitu jadi tidak sembarangan untuk berbicara jadi nanti bisa dilihat ya kalian browsing di Google juga ada bahwa ada kata kail kemudian ada awalan meng tidak ada kata meng kail tapi mengail kait kait mengait juga sama lanjut ya siapa lagi ada pertanyaan lagi apa perbedaan antara sinonim dengan kata bervariasi nah sebenarnya disini yang membedakan adalah cara penggunaannya kalau sinonim ya bertahan disitu sinonim hanya persamaan kata sinonim dari kata elok cantik sinonim dari kata mendengar itu menyimak tetapi kalau kata bervariasi adalah penggunaannya pada kalimat jadi yang sesuai di kalimatnya jadi beda ya kalau sinonim hanya persamaannya saja kita membahas persamaannya saja persamaan maknanya tetapi kalau kata bervariasi adalah variasi penggunaan kata-kata tersebut pada sebuah kalimat ya kecocokannya pasnya dimana itu kalau tadi sudah ya yang lulu yuk ada yang mau bertanya lagi bu tugasnya apa sabar materinya belum selesai tugasnya nanti ya lanjut dulu tidak ada tidak ada yang bertanya lagi mas dan mbak Muhammad Aziz geleng-geleng pas 7K tidak ada pertanyaan sudah mulai paham Rifanur Hidayat kelas 7C sudah mulai lelah belajarnya duduknya sudah mulai tidak nyaman ingin mundur-mundur lapar atau ingin ke belakang atau bagaimana nanti cari suasana yang nyaman yaitu HP-nya sepertinya nyelempit nyelempit bahasa Indonesia apa mas mbak ternyata bahasa Indonesia itu gampang-gampang susah ya orang keren bahasa Indonesia itu mudah tinggal bicara bahasa Indonesia sudah selesai padahal tata bahasa Indonesia itu sangat kompleks selain beliau menyamati nyelempit-nyelempit bahasa Jawa mas mbak apa pada suatu yang sempit memonjok ya HP ini ini dimasukkan mungkin ya entah itu di meja di bawah meja ya Rifanur Hidayat kelas 7C HP-nya dimana coba HP-nya diletakkan di atas meja kamu lebih mendekatkan lagi badannya ya iya agak terhalang iya karena mungkin agak terlalu jauh Majas ya tadi Majas Bu Yusi sudah datang Majas Majas ya tadi beliau sudah menyampaikan bahwa Majas di sini adalah suatu perbandingan melukiskan suatu hal dengan membandingkan hal yang lainnya dan biasanya kata-kata yang digunakan pada Majas adalah kata kiasan membandingkan tadi membandingkan bahwa angin